Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman pencinta volkamotor dimanapun anda berada nah kali ini kita mendapatkan masalah ya pada sistem pengapian sepeda motor KLX nah teman-teman kita akan coba menganalisa terlebih dahulu ya apa permasalahan yang terjadi pada sistem pengapian KLX yang sedang kita dapatkan sekarang nah menurut keterangan dari konsumen bahwa api dari busi itu tidak ada ya teman-teman nah oke teman-teman kita coba cek ya terlebih dahulu sepeda motor ini menurut keterangan konsumen itu tidak ada pengapian ya tidak hidup nah kita akan coba ngecek apakah ada pengapian dari CDI maksud saya dari kuil ya teman-teman nah kita coba tes nah sekaligus diengkol ya jangan lupa kunci kontak on ya nah kita cek nah ini betul ya teman-teman memang tidak ada pengapiannya nah langkah yang pertama kita akan cek terlebih dahulu itu adalah dari bagian nah pengapian dari busi ini tentu ada pengaruhnya dari beberapa komponen seperti spool CDI, keyproc, dan coil nah disini kita akan coba menganalisa terlebih dahulu itu adalah yang dari bagian spool ya teman-teman nah yang mana spool ini adalah sumber pengapian paling utama ya rangkaian yang paling utama itu adalah dari spool kemudian dari spool masuk ke CDI kemudian di CDI ini juga ada dibantu masuk ke keyproc nah di keyproc ini juga nanti akan ada mengeluarkan api nanti ke bagian coil oke teman-teman kita coba cek terlebih dahulu apakah sistem pengapian pada spool KLX ini masih bagus masih bagus apakah tidak oke kita akan coba cek satu persatu ya teman-teman kabel-kabel yang ada di bagian spool KLX oke kita akan coba terlebih dahulu teman-teman buka somketnya oke kita lakukan sekarang pembukaan somket nah yang pertama yaitu kita akan coba lepaskan ya kita lepas terlebih dahulu nah sebelum kita mengecek apakah ini ada pengapiannya lebih dahulu saya akan jelaskan warna-warna pada kabel di spool KLX nah untuk hitam leres merah ya hitam leres merah ini merupakan adalah masa bodi jadi dari bodi ini bisa kita satukan ke masa nah untuk mengeceknya teman-teman kita cek nanti pengapian dari masanya apakah menyambung ke spool apa tidak kemudian yang warna kuning itu adalah lampu ya teman-teman nah lampu itu adalah dari warna kuning kemudian yang warna putih itu adalah pengisian pengisian ke baterai sedangkan yang biru leres kuning ini adalah pulser oke teman-teman sedangkan yang untuk warna hijau itu adalah kabel yang dari suite nah ini dia suite dari engine nya teman-teman jadi ini fungsinya apabila sepeda motor kita berada di posisi gigi masuk gigi 1 atau 2 atau 3 dan 4 sepeda motor ini tidak bisa untuk kita lakukan start jadi dia harus dinetralkan dulu baru bisa di start kembali nah inilah fungsi warna hijau hijau oke teman-teman kita akan coba untuk mengecek pengapian yang ada dari spool ini dengan bantuan satu buah bola lampu kemudian dilengkapi dengan kabel dan rumah bola lampu ini biasanya ada pada bola lampu sain nah kita coba hidupkan dulu baga akhirnya normal nah ini hidup ya nah kita akan ngecek apakah masa pada spool ini berfungsi apakah tidak itu teman-teman silakan kabel hitam leris merah itu adalah masa kita lengketkan ke kabel tersebut oke ini teman-teman kemudian kita satukan ke positif baterai oke nah ini hidup ya bisa hidup berarti masanya kita anggap bagus aman aman ya nah untuk selanjutnya teman-teman kita akan cek itu adalah songket emaksud kami adalah kabel warna kuning yang ada di spool kita cek dengan cara di 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 engkol nah disini saya sudah kelupaskan kabel ya teman-teman kalau bisa cukup pakai jarum karena disini sudah terkelupas kita lanjut aja ya warna kuning kita lengketkan nah ini nah ini kita taruh ke body nah ini ke body nah ini kita akan coba engkol ya teman-teman tanpa kontak on nah ini tanpa kontak on ya karena ini tidak ada hubungan dengan kunci kontak kita tes apakah lampunya hidup nah sini tidak ada ya sekali lagi oke tidak ada nah kita cek lagi yang warna putih mari kita taruh ya teman-teman taruh disini nah kemudian kita lengketkan ke body oke masih tidak hidup nah disini teman-teman kita sudah bisa menganalisa bahwa pada sistem pengapian pada spool itu warna kuning dan putih itu tidak ada jadi kita bisa cek ini betul-betul memang terjadi pada masalahnya pada spool nah kita akan coba buka pada bagian spool oke guys jadi kita sudah buka ya di bagian pengapiannya itu di bagian spool guys ya ya sudah buka kita buka di bagian sebelah kirinya kita cek spoolnya aja langsung guys ya oke disini kita menemukan permasalahannya yaitu di bagian spoolnya guys kita menemukan permasalahannya di bagian spoolnya ya kalian lihat kalian bisa lihat sendiri ini ya bisa dilihat ini sudah hangus ya di bagian spoolnya sudah hangus ini teman-teman nah kita sudah melakukan penggantian ya ini adalah spool yang baru teman-teman yang ini adalah spool yang lama yang sudah terbakar nah kita akan cek perbedaan dari pengapian yang terbakar dengan yang baru ini teman-teman sebelumnya itu tidak ada arus ataupun api sama sekali saat kita proses pengecekan nah kita kembali akan coba cek apakah spool yang baru ini betul-betul memang sudah bagus karena ada sebagian merek spool itu yang tidak bagus jadi meskipun itu baru ya meskipun itu baru jadi dia bisa jadi tidak cocok pengapiannya nah kita coba tes terlebih dahulu perhatikan ya teman-teman nah saya membuat yang lebih bagus tadi lebih simple sebelumnya kita cek apakah apinya ada nah ini dop ya teman-teman oke nah jika hidup kita akan cek dulu masanya nah ini masa oke kita satu ke positif kemudian satu ke masa masa adalah warna hitam leris merah hidup ya teman-teman oke berarti masanya bagus nah untuk mengecek warna putih dan warna kuning kita coba akan adu satu ke bodi ya oke nah disini saya lebih mencoba karena ini baru teman-teman kita pakai jarum pentul ya kita tancapkan ke bagian kabel yang baru itu warna putih oke satu ke bodi kemudian satu lagi ke kabel warna putih ini dilakukan sambil sepeda motornya diengkol coba coba kita cek oke karena ini masih apa belum pas kita paskan lagi coba lagi oke ini diup ya teman-teman coba oke warna putih diup nah warna kuning coba oke nah ini warna kuning juga hidup ya teman-teman perhati sepeda motor KLX ini spoolnya memang sudah bagus kita akan coba pasang nah kita pasang ke songket masuk ke spool maksud saya ke CDI nah ini sudah terpasang kunci kontak on nah kita cek ya pengapiannya teman-teman apakah sudah keluar oke sekarang sudah keluar ya oke ini sekali lagi lebih kuat oke ada ya nah kita akan coba hidupkan motornya nah oke teman-teman ini sudah hidup ya dan kembali 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 oke nah ini biasanya menurut konsumen itu motornya tidak bisa hidup ya teman-teman tanpa ada baterai nah sekarang kita sudah copot baterai sudah hidup coba kita tes apakah baterainya bisa diisi ini nah jika positif nah jika positif sama negatif hidup nah ini tandanya 10 itu mengisi ya teman-teman jadi untuk baterai itu sudah di charge oleh sebenar motor ini sendiri oke mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan jangan lupa like komen dan share ya teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih